Curah hujan tinggi membuat kawasan wisata alam Bantimurung di Kebupaten Maros, Sulawesi Selatan diterjang banjir Bandang. Pihak pengelola menutup sementara kawasan ini. Arus air yang deras melanda obyek wisata alam Bantimurung setinggi 30 cm. Sejumlah fasilitas wisata seperti gazebo terendam luapan air bah dari air terjun. Demi menjaga keselamatan para pengunjung, obyek wisata ditutup sementara hingga cuaca membaik. Kapan-kapan bisa dibuka, karena untuk sementara kami melarang untuk pengunjung masuk. Karena kita utamakan keselamatan pengunjung, melihat di sini airnya sangat deras. Kalau di airnya di sini Pak, sekitarnya sampai lutut orang dewasa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.